Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial tips front-end nya ya kali ini kita akan membuat sebuah tag menggunakan CSS dan JavaScript nanti untuk hasil outputnya kurang lebih seperti ini kita bisa menghapusnya udah itu juga bisa menambahkannya misalkan tes kita enter masuk kemudian tambah lagi kita enter masuk ini bisa kita hapus nanti hasilnya kurang lebih seperti ini eh untuk mulainya silahkan teman-teman buka terminalnya kita akan masuk kode rektori latihan kita eh front-end tips ini ya kita akan cek kita akan membuat rektori 13 terkait dengan tag ya kita akan clear screen kita akan buka dengan Visual Studio Code Oh kita eh salah ya ini ini belum kita masuk dulu kita masuk ke rektori 13 baru kita buka dengan Visual Studio Code Hai eh nah besarkan takkan buat file index.tml akan buat folder.js dan file script.js dan kita akan buat folder CSS style.jss eh kita akan buat basic HTML nya kemudian kita akan linkkan ke file CSS kita kita hubungkan juga dengan javascript nya kita dengan javascript nya oke ini ya sekarang kita akan tutup sidebar nya kita tambahkan di sini untuk main eh kemudian kita akan tambahkan artikel kemudian kita akan tambahkan kita akan tag P dengan classnya judul ini ya kita isi dengan contoh tag ini sambil kita ön sow preview nya ya biar kelihatan perubahannya oke di dalamnya kita akan buat sebuah tip nah di pini kita akan tambahkan untuk classnya simple tags kemudian kita akan tambahkan id-nya container container kemudian kita akan tambahkan data simple tags disini kita tinggal tambahkan misalkan kode html kemudian ml css kemudian javascript kemudian jquery kemudian boot rep kita save kita memiliki simple tag dan sebuah data simple tag ya oke sekarang kita akan styling untuk css-nya tadi kita memiliki simple tags kita akan ambil .simple tags disini kita akan buat bordernya bordernya 1px solid warna biru ya 1e 87f0 nah oke kita buat box sizing-nya border box kemudian kita buat margin-nya 1im kemudian kita buat padding-nya 0im dan 0,5im oke kita buat display-nya web box webkit box kemudian kita buat display-nya flex flex kemudian flex-nya flex kemudian flex kemudian flex webnya kita buat wrap kita buat font size-nya 14px ya kita buat border radius 5px Oke ini untuk simpel tag nya kemudian kita akan tambahkan disini kempel teks kemudian ul ul please style nya kita buat man adding nya kosong marginnya kosong display nya kita gunakan webkit box kemudian display nya flex flex wrap nya wrap Oke kemudian simple tag kemudian ul li kita akan buat marginnya 0,5 cm 0,2 cm tab padding nya 0,2 0,5 saja 0,5 IM buat color nya putih kemudian kita kasih background color nya ini kemudian kita kasih border radius nya 5px Oke kemudian kita tambahkan untuk A ya simpel tag ul li A nah kita kasih margin nya 0,5 IM 0,2 IM kemudian kita buat teks dekorasi nya 9px dan kita kasih kolor nya Inherit save kemudian kita akan buat simple tags input kemudian kita buat input ke input nya kita buat menggunakan buat pertama padding dulu ya kita buat padding nya 0,9 IM kali dengan 0,5 IM oke box sizing buat border box kita buat webkit box flex nya 1 flex nya 1 kemudian flex grow nya 1 kemudian flex grow nya 1 border nya border nya none outline nya none font size nya font size nya inherit kemudian font font family inherit yang color nya inherit klik 2 UL UL li kursor nya pointer yang sudah bisa eksistir hum untukörperah kuning kita buat margin lab nya 20px biar ke tengah font size nya kita kasih 20px kemudian font width nya ok ya sekarang kita akan definisikan untuk javascript nya pertama kita akan buat sebuah function untuk tags ok kita menggunakan elemen parameter nya sekarang kita akan definisikan untuk variable nya kita akan tambahkan variable disini ya ok kemudian kita akan buat sebuah function untuk penanganan function nya disini kemudian dalam function kita akan definisikan variable kita definisikan variable kemudian kita akan definisikan juga untuk dom nya ya kita definisikan untuk dom parent nah dom parent nya kita definisikan kemudian kita akan definisikan untuk first child nya kita definisikan first child kemudian kita akan definisikan untuk last child nya ok ini untuk dom create nah kemudian kita akan buat function lagi untuk dom render ok kita buat lagi ini function dom render ok dom render kita akan definisikan eh nah kemudian kita akan buat sebuah Perulangan buat perulangan ini nah kemudian dalamnya kita akan definisikan untuk eh L i kita definisikan untuk L i eh kemudian lainnya kita lakukan selektor untuk proses validasi remove nya ya eh kemudian kita akan ambil dalam open ke child nya ya oke akan open child disini kita tutup dengan titik koma eh save ini dan ini tutupnya oke sekarang kita akan buat lagi sebuah function untuk key up ya kita tambahkan disini function to key up kemudian kita akan definisikan action open listener nya oke kita definisikan key key up event listener kemudian kita akan definisikan untuk event delete nih kita tambahkan lagi di sini event delete nya oke kita save kemudian kita akan definisikan juga untuk get attribute nya buat function lagi untuk get attribute nya kita akan disini ini belum dipakai ya get attribute nya kita buat lagi sebuah method untuk set attribute nya ini untuk set attribute nya kita menggunakan simple text yang tadi kita punya nah kalau misalkan ini sudah kita buat sekarang kita tinggal memanggil metode nya kita panggil semuanya jadi satu ya nah ini sudah dibuat nah sekarang kita tinggal membuat sebuah function untuk menjalankannya kita tinggal kurung buka disini kita buat function function yang langsung dieksekusi ketika di load ya kita akan buat let coba dom simple simple tag kita akan ambil dari collector simple tag kemudian kita akan ambil dom simple tag kemudian dengan array ini akan from kita akan ambil dom simple tag kemudian dom simple tag kemudian dom simple tag kita akan melakukan perulangan dot for each kita gunakan function function kemudian kemudian kita akan ambil current value kemudian kita akan ambil indeks nya lalu disini kita buat fungsinya ya kita akan buat new tag current value oke disini kita tinggal eksekusi langsung kita save oh ini salahnya ini ya ini ada query selector oh harusnya ya nah ini baru muncul nih ini belum terdefinisi karena kita masih query selector kita akan coba buka di browser ya sekarang kita akan klik nah ini sudah bisa kita coba tambahkan hmm hello enter oke hmm jangan lupa subscribe oke kita enter bisa ya kemudian kalau mau kita hapus kita klik hapus oke oke kita sudah berhasil membuatnya kemudian bisa mengutu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.